Pemirsa Tim Pemenangan Iqbal Linus mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Jambi 2024 di kantor DPD Nasdem Kota Jambi pada Kamis 2 Mei 2024. Jumlah Tim Pemenangan Iqbal Linus mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Jambi 2024 di kantor DPD Nasdem Kota Jambi, di mana kedatangan Tim Pemenangan Iqbal Linus ini disambut langsung oleh Ketua Tim Penjaringan Partai DPRD Nasdem Kota Jambi Raden Merzuki, beserta timnya. Jurubicara Tim Pemenangan Iqbal Linus, Aksa Patra menyampaikan bahwa kedatangannya Tim Pemenangan Iqbal Linus ini mengambil formulir pendaftaran untuk bakal calon wali kota Jambi 2024. Mengenai targetnya, dirinya menyebutkan Iqbal Linus tetap memantapkan diri untuk madu sebagai bakal calon wali kota Jambi 2024. Hari ini kami tim Iqbal Linus bersama Adika Numbiau, Dutup Iqbal Linus bersama tim Bema Alah Naris, Adi, mendaftarkan diri ke DPD Partai Nasdem Kota Jambi untuk pendaftaran calon wali kota Jambi, Iqbal Linus. Untuk persiapannya sendiri bagaimana? Sejauh ini masih komunikasi politik biasa, semua partai kita komunikasi terus, dari Pak Iqbal Linus juga selalu komunikasi ke masing-masing partai dan calon lain, kemudian khususnya Partai Nasdem untuk komunikasi juga. Kalau untuk rencana kita ada rencana untuk maju secara independen nanti? Tidak, sejauh ini tetap dukungan dari Iqbal Linus. Bang, ini peluang nantinya ke depan seperti apa? Targetnya? Dari calon kami, Pak Iqbal Linus, saudara Iqbal Linus, sejauh ini mobil ya Pak. Sejauh ini memang tetap komunikasi BH1 wali kota Jambi, tapi nanti kalau survei mengatakan lain, kita tetap mengikuti yang survei dan tindak masyarakat. Dalam pengambilan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Jambi di Partai DPD Partai Nasdem Kota Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih Zulkif Linus juga turut hadir mendampingi pengambilan formulir pendaftaran tersebut. Jambi terpilih Zulkif Linus